Aduh, dimana ya? Aduh, buku itu dimana sih? Aduh, sorry banget ya, Shinja. Aku gak tau buku itu aku taro dimana. Tapi gue juanji, pokoknya gue bakalan cari dan dapetin buku ini. Apanya, udah. Lo tenang aja itu juga cuman buku biasa kok. Tapi kan buku itu tuh penting banget buat lo. Aduh, dimana sih ya? Hanya, ih kok jadi lo yang nangis sih? Kan harusnya gue yang sedih. Ya, buku itu gak jauh lebih penting daripada lo. Itu segalanya buat gue. Tapi gue ngerasa bersalah banget. Gue janji senjata pokoknya gue bakalan dapetin itu buku dan kembalikan lagi sama lo. Ya, biar ada yang lebih penting dari lo. Lo itu sahabat gue. Ha, ha, oke. Oke, banyak banget guys. Hahaha. Hahaha. Kalau belum punya satu anak pasti kemarin udah jadi Ania. Ania Teocak. Hahaha. Hahaha. Semuanya aku terima. Seneng banget. Akhirnya kita bisa kembali lagi di review aku di Drama Corner. Dan pastinya kita bakalan nge-review drama-drama yang ada di View. Termasuk adegan tadi, itu adalah satu film yang diperankan sama Shifa Haju. Dan juga pastinya ada di View. Judulnya apa? Judulnya The Way I Love You. Jadi The Way I Love Who? Hahaha. Kau apa kabar sih? Aku baik. Kita ketemunya setahun sekali ya. Setahun sekali. Iya lagi. Iya gak sih? Iya bener banget. Tapi selalu seru. Karena buat aku tuh View tuh bener-bener kayak nemenin hari-hari aku. Kalau misalnya aku lagi. Kan kita kadang-kadang lagi kemarin kan beberapa bulan tuh kayak PPKM lagi. Apa segala macem. Dan itu PPKM emang buat kita ya gak sih? Supaya kita sehat dan lain sebagainya. Jangan sampai tuh virus tuh menular ke banyak-banyak orang. Bener. Nah ini hiburan aku. Iya sama sih. Aku juga kerjanya nonton drama Korea. Iya tadi kita udah bahas beberapa ya. Ya ampun. Dan Shifa tuh banyak banget loh nontonnya. Sampai dia inget kayak. Oh pemainnya ini ya. Pemainnya ini ya. Wow luar biasa. Nah kali ini kita bakal nge-review kayaknya 10 ya. 10 drakor yang ada di View. Dari yang lama sampai yang paling baru. Wow. Yang masih ongoing juga ada. Karena di View itu emang paling lengkap dan paling update. Drakor dan juga filmnya. Mau drama Korea, drama Cina juga ada. Wow. Anime aku suka banget juga ada nonton anime. Terus variety show nya tuh kocak-kocak banget. Bahkan sekarang ada yang di dubbing pake bahasa Indonesia. Oh iya. Apa kita coba gak sih kita dubbing? Seru banget sih kita coba dubbing. Aku kalo aku mau di dubbing siapa ya? Film apa ya? Hmm. Boleh tuh ya. Tapi kan skill nya harus tinggi kalo nge-dubbing itu. Aku kan biasanya kalo film kan suka ada kayak kerusakan suara gitu. Jadi biasanya di editingnya kita harus di dubbing lagi. Nah dubbing buat film sendiri aja susah gimana film. Padahal kamu yang ngomong sendiri ya? Padahal kan aku yang ngomong sendiri. Tapi kan buat nge-singin sama gerakan mulutnya susah. Ntar dia lagi U aku A gitu ya. Iya makanya. Apalagi beda bahasa. Tapi lucu juga lah. Kita bisa cobain next time. Boleh. Kamu pernah gak nge-dubbing kayak kartun gitu? Dubbing kartun? Kayaknya aku belum pernah deh. Belum pernah. Pengen sih nyobain. Viu kita udah siap-siap nih mau cobain dubbing. Tau ya di calling. Nah terus buat kalian yang belum punya Viu. Which is kayaknya agak-agak. Download aja di App Store ataupun di Play Store. Dan jangan lupa juga untuk daftarin VIP premiumnya. Soalnya kalau VIP premium tuh gak ada yang di kunci-kunci guys. Jadi cuman begitu masuk kamu bisa nonton semua yang ada di Viu. Dan harganya cuman Rp33.000 aja sebulannya. Murah banget. Murah banget sih. Dan sekarang di bulan ini. Roswa Drama Corner juga punya Viu challenge. Dengan hadiah totalnya banyak banget. Satu ya total 500 voucher Viu premium akses untuk 500 pemenang. Dua merchandise-nya Viu. Siapa yang gak mau? Siapa yang gak mau? Pasti mau semua deh. Dan uang tunai senilai Rp1 juta. Jadi buat kalian semua. Pantengin dan ikutin Viu challenge-nya. Di Instagramnya. At Inspire dan juga at Viu Indonesia. Jadi nanti challenge-nya itu bakal ada di Instastory. Ada challenge di TikTok. Terus ada challenge jawab pertanyaan di kolom komentar Youtube. Jadi gampang banget. Kalian cuman perlu follow Instagramnya kita nih. Aku Syifa terus udah gitu Viu sama Inspire. Dan pastinya kalian tinggal jawab-jawab aja. Dan mudah-mudahan kalian dapet hadiahnya. Yes. Sekarang aku mau tanya dulu sama Syifa. Sekarang lagi sibuk apa? Karena dari kemarin-kemarin aku pengen banget kamu main di production house aku. Tapi kamu lagi pack banget. Aku tuh kemarin sebenernya beberapa bulan. Pokoknya selama PPKM aku tuh lagi stop kegiatan. Oh emang sengaja. Iya. Sebenernya sih pas banget jadwal PPKM itu pas banget jadwal aku harusnya break shooting. Cuman beriringan banget ternyata dadakan kan ada PPKM. Jadinya aku ada rencana liburan di cancel semuanya. Gitu. Tapi karena tuh selama setahun belakangan ini tuh aku full. Aku gak ada jeda, aku gak ada istirahat, aku kerja terus lanjut-lanjut. Aku tau sih. Schedule kamu gila banget tau kayak wow. Ini enak capek apa enggak sih gitu. Mohon maaf kan dadah juga ya sibuknya sama. Tapi akhirnya kita ketemu. Akhirnya kita ketemu. Akhirnya kita ketemu. Ren sama kemarin kayak, Civa bisa nih besok. Ya gitu ya. Aku juga kayak kan dadah kan kan sebenernya. Tapi kayak udah deh gak apa-apa udah lama gak ketemu sama teteh. Teru banget. Kecap-kecap cerita-cerita. Iya. Cerita-cerita itulah. Terus ada gak sih kayak project baru yang kita pengen tungguin yang bakalan ada? Aku ada. Film apa-apa? Aku ada film, ada single juga. Sumpah? Iya aku ada single baru juga. Serius? Nanti ada di Bisik dong ya. Oh iya ada dong. Aku kan duet. Kapan sih kapan? Ini duetnya sama siapa? Sama Adekara. Oh Adekara. Oh iya sama Trinity. Iya bener. Seru banget. Aku ada film tapi belum tau kan karena bioskop. Masih tutup ya. Aduh mudah-mudahan deh semuanya berjalan lancar. Semuanya sehat-sehat. Makanya guys kita juga harus selalu jaga kesehatan. Kita juga syuting harus menjalankan protokol kesehatan juga dari tadi. Bener. Dan iya namanya juga usaha. Bener-bener kita sehat semua. Biar semuanya cepat berjalan normal lagi. Nah kita sekarang akan mulai mereview. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu. Aktor Korea favorit kamu udah berubah atau belum? Kamu suka apa? Sekarang masih sih. Cuma ada nama-nama baru yang kayaknya agak nge-replace nomor 2. Wow. Yang pertama adalah? Tetap Lee Minho kalau di hati aku. Satu. Tapi Lee Minho sama Rizky mirip-mirip sih. Engga lah jauh banget. Parah. Engga. Karena Rizky kan Arab banget semuanya. Ini sudah Korea banget. Korea banget. Dia Asian face banget. Yang satu lagi. Arab banget. Yang satu lagi Arab banget. Ya udah. Tapi dia kayak. Setiap aku ngomongin. Nampan jeles. Setiap aku ngomongin Korea kayak ganteng banget ya. Ganteng banget. Ganteng banget gitu. Dia kayak yang. Apaan sih. Apaan sih ini cewek. Ya tapi jelesnya sama Imi Minho. Ya gimana ya. Iya. Even enggak kalau aku fangirling sama BTS. Dia tuh yang apaan sih. Oh my god. Yang kamu cerita tadi juga. Yang potongan. Jadi kayaknya sewaktu itu. Sempet kita pas shooting Viu yang dulu. Dia sempet cinta banget sama Jungkook. Terus diulang-ulang. Gimana ceritanya? Iya. Yang kayaknya kalau kalian nonton yang tahun lalu. Kalian kan tau aku kayak ngomongin. Apa namanya. Iya aku tuh sampe yang gak pengen punya pacar. Apa gimana gitu. Karena saking aku. Pokoknya aku harus dapet yang kayak Jungkook. Terus dapetnya Rizky. Marah gak? Marah gak kalian? Marah gak? Marah gak? Enggak. Tapi kan beda jauh banget. Alurnya. Tapi Rizky nampar juga. Tapi kayak ya Allah gak apa-apa. Mungkin ini jalan yang lebih realistis ya. Kata aku kayak. Udah deh gak usah kebanyakan mimpi. Kedauhan. Rizky. Kamu beruntung banget. Siva baru, apa namanya. Baru bilang. Kalau ternyata dia lebih cinta sama kamu daripada sama Jungkook. Ya iyalah. Sebenernya kalau. Enggak juga. Gimana ya. Jungkook kalau kamu nonton ini. Aku bisa jelasin semua. Kamu jangan marah dulu sama aku. Nanti kalau dia nonton gimana. Aku juga cinta banget sama kamu. Tapi kamu unreachable banget. Cuma aja gak tau aku siapa. Ya udah deh aku lebih pilih Rizky. Yang lebih realistis. Rumahnya deket. Untuk masa depan aku. Rumahnya cuman. Ya deket lah gitu. Terus dia bisa jemput antar-jemput aku gitu. Makanya cukup. Kamu harus antar jemput. Kayak Rizky nasar. Malas banget gitu. Ya apalah ini cewek. Aduh. Ternyak kamu. Oke oke. Kita akan mulai dengan. Film pertama. Drakor pertama. Ini masih ongoing sih. Nah kamu bisa baca. Siapa aja castnya yang ada disini. Ini ada Cha Taehyun sebagai Yudong Man. Terus ada Jung Jin Young sebagai Kang Son Ho. Dan ada Crystal sebagai Oh Kang He. Wah aku suka banget sih sama Crystal. Cantik ya. Enak banget. Jadi ini ceritanya kalau Polis University ini sama seperti judulnya kan. Mengisahkan tentang investigasi kacau yang terjadi ketika U Dong Man itu seorang profesor di Universitas Kepolisian Nasional memiliki pengalaman 20 tahun di setiap departemennya. Mulai dari dia jadi detektif pembunuhan sampai investigasi dunia maya bersama Kang Son Ho. Nah Kang Son Ho ini adalah murid baru di Universitas itu. Dan dia sebetulnya adalah mantan penjahat peretas. Jadi dia hacker sebetulnya. Wow. Ini lucu ya. Namun ternyata Kang Son Ho itu ketemu dengan wanita yang merupakan mahasiswa tahun pertama yang memiliki ambisi untuk mewujudkan cita-cita menjadi polisi. Dia namanya Okan He. Si Kristal. Si Kristal itu. Terus mereka paling suka pada pandangan pertama. Tring tring tring. Gitu. Nah drama ini menampilkan kisah di dalam dan di luar Universitas Kepolisian. Dimana jadinya pastinya akan ada kasus ya gak sih. Ada tegang-tegangnya tapi katanya ada lucu-lucunya dan percintaan. Aku pengen nonton sih. Aku juga belum nonton sih. Ini baru banget soalnya. Kita lihat trailernya. Mode baru. Retasnya kayak gini yaudah lah ya. Yaudah lah ya. Please hack aku dong. Dia ini ya. Wih. Pejudo. Dia pengen jadi follow-up. Kenapa sih Kristal cantik banget. Tapi kulit kamu juga beningnya gak Kristal tau. Engga sih. Dia tuh kayak. Jijir iya. Kayak CGI kulitnya kayak gak nyata. Kayak pake. Apa namanya blokannya. Green screen. Iya kayak kulitnya pake green. Ini lucu sih pasti. Trailernya lucu. Ini soundtracknya siapa ya. Kayaknya lucu. Ini soundtracknya siapa ya. Kayaknya lucu. Kayak lucu. Ini kayak trending search gitu. Di view. Wow. Padahal ini udah lumayan lama ya. Salah banget. 2014. Ini kayaknya awal-awal aku seneng nonton drama juga. Sama. Awal nonton 2017 ya kayaknya aku. Aku udah dari 2013. Sumpah. Dari aku SMP. Oh my god. Kenapa lebih lama daripada aku. Iya. Makanya aku tuh ngefans sama Minho udah dari 2013. Sabar ya say. Nah yang ini tuh diperankannya tuh sama Lee Jung Sook dan Taksine. Kayaknya orang udah banyak yang nonton sih. Tapi mungkin ada yang belum nonton. Kita review. Kamu aja deh. Coba ceritakan. Jadi ceritanya tentang Choi Da Po yang menjadi pamannya Choi Inna. Setelah diselamatkan oleh keluarganya. Nah Da Po ini awalnya bernama Ki Ha Myung sebelum kecelakaan. Ia tuh datang dari latar belakang yang lumayan ribet ataupun rumit. Nah ayahnya ini merupakan pemadam kebakaran yang dituduh atas kebakaran yang terjadi 15 tahun lalu. Terus di sisi lain Inha ini menderita sindrom Pinocchio. Yang ngebuat dia tuh jadi gak bisa boong. Jadi kalau misalkan dia boong dia bakalan cekukan gitu kan. Aku gak mau sih sebenernya. Aku juga gak mau sih kayak gitu. Tapi mama aku kayaknya akan bersyukur banget. Nanti kita gak bisa main sinetron. Oh iya benar. Jangan-jangan. Tapi kan kalau acting kan harus jujur. Oh jadi bisa. Bisa. Iya. Iya lah. Inha ini yang diperankan sama si Pak Sine itu disini dia berperankan sebagai reporter. Makanya karena dia reporter yang jujur. Makanya dia tuh kayak terkenal lah di dalam dunia jurnalisme. Terus mereka ketemu lagi. Dan akhirnya si Dapo mengetahui bahwa Inha adalah anak dari musuhnya. Musuhnya gak ya? Musuhnya Dapo. Terus udah gitu ibunya Inha ini menjadi salah satu jurnalis yang memprovokasi ayahnya Dapo sebagai pelaku kebakaran dan kabur dari kejadian. Jadi Bapaknya Dapo tuh dibilangnya dulu yang penyebab kebakaran itu padahal boong. Padahal bukan dia. Gitu. Eh boleh dibilangin gak sih? Apakah ini sebuah spoiler. Ups. Coba kita lihat dulu trailernya. Aku pernah loh ke kafenya I Jong Suk. Oh my god. Oh ini mereka masih kecil. Rambutnya gak banget ya. Keriting-keriting. Nah kalau tadi kita dari 2014 kita terbang lagi ke yang sekarang. Ini masih dua episode aku udah nonton. Wow. Gila ini seru banget. Oh my god. Judulnya Lovers of the Red Sky. Udah lama banget gak nonton kolosal yang. Oh ini tuh kolosal. Bukan kolosal sih ya. Tapi kayak jaman-jaman kerajaan gitu. Latar belakangnya tuh jaman Joseon. Joseon. Oh iya oke oke. Diperankan oleh Kim Jae-yong sebagai Hong Chon-ki. Dan An Haesop sebagai Haram. Namanya Haram. Haram. Untuk di Korea bukan disini ya. Makanya. Jadi ini baru dua episode dan bagus banget. Karena menurut aku CGI nya bagus. Ceritanya juga bagus. Nah dulu itu jadi ceritanya gini nih. Hiduplah di tahun itu namanya Hong Chon-ki. Anak kecil. Dia tuh lahirnya itu pokoknya karena ada hubungannya dengan setan-setanan gitu. Oh. Dia buta. Wow. Di saat yang sama lahir juga anak cowok. Gitu. Ini beda orang tuanya ya. Tapi hari itu juga hari yang sama. Yang satu lagi anak cowok. Itu namanya Haram. Nah Haram ini tuh interbaik banget dan lain sebagainya. Nah akhirnya pokoknya singkat cerita mereka berdua ketemu. Terus karena takdir lah yang mempertemukan mereka. Oh my god. Tapi seru banget karena ini kayak ada mistis-mistisnya ada setan-setannya. Jadi Chon-ki yang waktu kecilnya lahirnya buta. Terus udah gitu si Haram ini tuh bapaknya itu dia adalah oh iya kayak dukun lah gitu di kerajaan itu di kerajaan Joseon itu. Terus nah si bapaknya ini tuh sempet dikejar-kejar jatuh ke jurang tapi hidup lagi masih hidup. Terus akhirnya ketemu lagi sama rajanya dan anaknya ini Haram ini tuh punya kemampuan magic juga. Wow. Jadi karena sembilan tahun gak pernah hujan akhirnya si Haram ini tuh dia tuh punya elemen hujan di dalam tubuhnya dia gitu lah pokoknya. Wah geren banget. Ketemu terus udah gitu mereka kan berdua ketemu Chon-ki sama si Haram ini ketemu. Tapi akhirnya karena pokoknya biasalah jahat-jahat gitu jadinya Chon-ki yang tadinya buta malah jadi sembuh butanya. Haram yang tadinya gak buta malah jadi buta. Itu complicated gak sih? Coba kita lihat ya. Kita lihat trailernya. Kenapa selalu ada adegan gini gak sih? Iya sembuh buta. Kayak jatuh cerak gitu. Tapi gak bosen ya. Iya padahal setiap film ada gitu aja. Gimana? Cakep ya? Oke itu tadi adalah thriller dari Lovers of the Red Sky. Dan kalian bisa nonton langsung di view ini lagi hot-hot banget karena masih 2 episode guys aku juga nunggu banget. Kamu suka gak sih yang? Aku sejujurnya. Sukanya apa daily life atau? Nonton yang kayak. Goblin nonton gak? Nonton dong. Nah ini kayak gitu-gituan juga. Iya sih iya sih. Cuman kan kalau Goblin kan dia kayak ada yang presentnya ada yang di masa lalunya kan. Oh iya ini sih gak kayaknya ini masa. Cuman menarik sih aku jujur. Seru sih ini seru. Aku baru nonton 2 episode nungguin banget. Selanjutnya kita ke tahun 2018. Dimana saat itu Chan Oh berperan sebagai Do Kyong Suk. Terus ada Lim Sohyang sebagai Kang Mire. Kang Mire tuh yang ceweknya yang operasi. Yang cewek yang operasi. Nah ini tuh judulnya adalah My ID is Gangnam Beauty. Kayak udah pada tau gak sih? Udah tau gak sih. Karena ini tuh banyak banget. Kenal banget kan? Dan banyak banget yang rekomendasiin ke aku. Kayak waktu itu pas lagi happening banget tuh pada nge DM aku suruh pada nonton. Aku waktu pas ketemu. Jadi karena lagi heboh-hebohnya itu jangan lu dateng ke Indonesia kan. Oh my god. Udah ketemu dong. Sebel banget gak sih sama Teo Cha? Kenapa sih? Dia sudah bertemu banyak kepopo Korea yang gemas tuh. Eh tapi cakep banget sumpah. Tinggi banget. Kepalanya kecil banget. Kepalanya kecil. Kepalanya kecil. Gini nih mungkin kepalanya. Tapi badannya gede. Tinggi. Oh my god. Sumpah cakep banget. Nanti ya kalau udah gak covid. Kayaknya kalau Tete ketemu BTS aku akan nangis meraung-raung. Itu Rufus pernah nonton BTS di dinim kita. Oh my god. Cuman kayak satu meter di depan BTS. Oh my god. Itu gimana? Itu tahun berapa ya Fus? 2018. 2018. Coba bayangkan. Semoga nanti BTS bisa datang ke Indonesia. Semoga bisa. Terus kita ketemu. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke. Selanjutnya jangan ngomongin BTS dulu. Tapi ceritanya kalau my ID is Gangnam Beauty itu seperti biasa. Di Korea itu kan terkena banget sama bedah plastik. Nah di Gangnam. Di jalan Gangnam. Daerah Gangnam. Itu banyak banget klinik-klinik kecantikan. Jadi ada satu cewek yang tadinya gak cantik. Terus tiba-tiba operasi plastik terus jadi cantik. Tapi ternyata cantik itu bukan segalanya guys. Ya so much. Karena malahan dia jadi dibully gitu. Kayak ih dia kan palsu mukanya gitu-gitu. Makanya jadi disini tuh si. Tetep aja Kang Mira yang tadinya juga minder. Eh abis operasi tetep minder juga. Tapi yang bikin ga minder itu ya caen uin. Coba kita liat trailernya. Tuh. Did you want langkah? noises. Tuh, kamu kun habنت selfish! apa 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 ROBrahsi... Kenapa kau? vlogger jagantiieren. Bukan kayak ngay malinya. råkidit. Saya katakan 현 saw. Bukan nivelred ini di dalamnya. Pertumbaya berapa agaya. Ayo Hope Jugendiche ini juga pengennya merah yang menunggu. muaknya rather. Ayo Sih bawah neghani lagi. Thumbaya yang sedapkan negaya biasanya sudah tecaya. Mas'nya adalah очень baik programmes. Bukan. poking Dark unser program mit dialog. Bukan enterrandu. Duh, kenapa dia cuma milih kak Mire, karena sebelumnya itu mereka udah pernah ketemu gitu. Terus dia ngerasa kasian karena dibully terus kak Mire ini. Oke guys kalian harus nonton. Nah kamu harus cerita ini karena mama kamu sama adek kamu nontonin ini mulu. Oh my God, ini dia nih yang fenomenal sekali. Sampai ada season 3. Iya sampe adek aku nih sama saya, sampe adek aku tuh lumayan picky soal drama Korea. Jadi kadang kayak selera aku gak masuk di seleranya dia. Tapi dia ngikutin penthouse-nya sampe 3 season nih. Ditungguin sama dia sampe isi tiktoknya dia tuh penthouse saking dia nunggu-nunggu. Oh my God. Sumpah kayak apa-apa. Sampai nih kalo lagi makan barangnya diomongin, ini Joe Dante. Ibu tau gak? Masa katanya Joe Dante nanti bakalan gini 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 gini. Siapa sih Joe Dante? Oh my God. Aku sampe apakah aku harus nonton juga gitu loh. Penhouse 1 tapi gak nonton? Gak nonton. Oke boleh lah. Penhouse 1 mulai. Jadi ceritanya ini tuh ya tentang cerita orang-orang kaya dan bagaimana cara mereka mencapai kekayaannya. Dan gimana caranya saling menjatuhkan. Gokil banget. Mereka tuh adalah penghuni Hera Place. Kalo gak salah ada 100 tingkat kalo gak salah. Oh my God. Hera Place tuh gokil banget. Terus ada yang sampe bunuh-bunuhan. Pokoknya ini drama banget. Dan penthouse ketiga ini tuh lagi seru-serunya banget. Bentar lagi gak akan selesai. Akan abis. Wow. Jadi kita liat nih yang season 3 kita punya trailernya kan. Oke kita liat. Wow. Dari mulai Juni ya. Kayaknya dari mulai Juni ya. Dari mulai Juni ya. Dia baru mulai lagi channel 3 ini. Dan bentar lagi juga akan selesai. Ini cocok buat penonton yang suka banget sama apa namanya drama-drama gitu. Yang... Yang intens gitu ya. Yang melibatkan banyak emosi. Iya bener-bener. Nah kalo di Indonesia sih kayaknya emang lagunya soundtracknya. Ku menangin. Bener-bener. Oke oke oke. Nah sekarang ini nih one of my favorite. Aku baru selesai. Dan aku suka banget sampe aku jatuh cinta sama orang ini. Oh my god. Ini filmnya judulnya drag korea ini namanya The Devil Judge. Wow. Jadi ini tuh diperankan oleh Ji Sung. Ji Sung ini aktor kawakan. Dan disini tuh dia berperan sebagai seorang hakim yang heartless gitu loh. Oh. Yang dia kayak... Dia tuh pinter banget dan dia tuh cinta banget sama keadilan. Tapi keadilan menurut dia. Jadi... Padahal dia ini kan. Padahal dia apa sih namanya? Judge. Nah dia itu bikin kayak dia bikin apa sih tau kayak gitu. Kayak pengadilan. Tapi bisa online gitu semua orang bisa nonton streaming. Oh my god seru banget. Terus kita bisa ikut ngevote gitu. Ini menurut kamu dia bersalah atau enggak gitu. Kita bisa ikut ngevote. Oh seru ya. Sangat kekinian ya. Sangat kekinian ya. Berarti ya pengadilannya. Bener. Nah kasus-kasusnya juga seru-seru banget. Dan aku udah tamat dong. Kalian bisa nonton review. Dan siap-siap ngerasa kalo si Kang Yohan ini. Kang Yohan ini yang diperankan tadi sama Ji Sung itu kayaknya... Husband material gitu. Oh my god. Coba liat. Liat dulu. Mana sih trailernya. Oke. Trailernya. Ini jahat banget perempuan ini. Nah ini. Ganteng banget. Iya kan ganteng kan. Ji Sung. Ji Sung ini istrinya dalam real life-nya juga. Aktris yang cantik banget. Oh iya siapa? Aduh namanya siapa aku lo. Hah? Oh iya. Namanya Yi Boyong. Tar aku dikasih liat ya. Hai. Kayak banget ceritanya di langsung ya. Dia adalah hakim tinggi. Ganteng. Jagoan. Tuhan. Baik hati. Gimana tuh? Wow. 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 Saya emang nyebelin sih. Asli makanya jago banget sih. Makanya kayak eknya gila. Jago banget ya. Tuh jadi negara. Di negara ini tuh pengusaha, presidennya, politikusnya tuh semuanya bersatu. Jahat pokoknya semuanya. Oh my God. Nah dia itu kayak against mereka semua. Seru banget sih. Seru kan? Nah kita lihat lagi selanjutnya apaan? The Veil. The Veil? Aku belum nonton. Aku juga gak tau nih. Coba boleh deh kamu ceritain deh sinopsisnya. Ini tuh katanya tentang agent intelligence national namanya Han Ji Hyuk. Dia tuh tiba-tiba ngilang. Dan satu tahun kemudian dia tuh tiba-tiba balik lagi buat cari dan juga mau bales dendam sama pengkhianatan internal yang Ngejatohin dia. Terus? Nah tapi karena sebuah kecelakaan dia tuh jadi lupa ingatan Amnesia. Oh Amnesia. Dan dia tuh kayak berusaha buat bisa ngembalain lagi ingetannya. Dan mulai kayak bales dendam musnahin rekan-rekannya yang ngehianatin dia pada saat itu. Berarti action. Berantem-berantem. Isky kira-kira suka gak bisa gak nonton ini. Nah. Dia tetep gak bisa nonton yang. Aku gak tau karena tuh dia kayak yang masih stereotyping gitu loh kayak yang. Kayaknya kita harus ngegeret dia deh. Kalo drama Korea tuh kayak yang drama-drama yang kayak menangis-nangis. Aku menangis gitu loh. Dia bisa nonton gitu? Enggak kan? Enggak, gak bisa. Wow. Coba kalo ini bisa gak ya? Aku juga penasaran. The Bell ini kayak apa? Ini kayaknya ongoing juga deh. Oke. 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 Niat ya? Gak usah ya? Kok ini kayaknya CGI semua di beli ya? Pasti yang tidak. Tadi kayak sering banget gak sih. Ya pokoknya. Oh my god. ini baru akan mulainya aja tanggal 18 September belum mulai bahkan guys ini eksklusif banget kita ngebahas drakor yang belum mulai dan kayaknya menjanjikan seru ini apa narkoba? orang kayaknya dibakar oh ini dia yang membahas kondam wah seru sih kayaknya oh my god kalau tadi kita kan aku tegang sih barusan sama kayak yang ikut ikutan tegang ngeliatinnya semoganya abis ini kita yang agak chill-chill ya oke di tahun 2017 ada sebuah drama yang judulnya go back couple nah drama ini adalah adaptasi dari webtoon yang judulnya do it one more time ini sering banget ya kayak drama korea tuh dari webtoonnya kayaknya emang mereka bikin webtoon dulu baru kayak ini seru nih diangkat gitu ya Gangnam ID juga kayaknya dari webtoon seinget aku aku ini aku aku dulu baca banget tuh cheese in the trap oh cheese in the trap ya ya bener-bener seru banget ya 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 itu juga dari webtoon nah ini webtoonnya itu karya dari Hong Senpyo ceritanya tentang pasangan yang telah menikah selama 10 tahun memiliki satu orang anak nah mereka tuh nikahnya muda di tahun 24 eh di 24 tahun ketika mereka masih umur 24 tahun terus kuliahnya di universitas yang sama nah akhirnya ketika mereka udah nikah eh ternyata lebih sering berantem oh meskipun udah punya anak ya terus suatu ketika mereka bisa kembali ke masa lalu saat usia mereka 18 tahun wow seru banget wow terus mereka berusaha untuk tidak berhubungan kembali pas di masa lalu agar mereka tidak bertemu di masa depannya nah aku jadi penasaran ini aku belum nonton tapi kayaknya menarik deh serunya kalo nge-review drakor itu kayaknya meskipun tahunnya udah lewat tapi tetep iya ini ya kayak riwlet ya masih tetep seru gitu ini aku belum nonton sumpah aku pengen liat tunggu dulu trailernya go back couple thank you loh ini praditer kita yang udah nge-reviewan ini tuh lucu tadi oh dia yang main ini kan korean odysi eh bukan 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 ini yang main aduh aku lupa deh ini siapa iya makanya banyak banget filmnya jangnara iya oh my god dan dia itu kayaknya jago sih memerankan yang lucu-lucu juga iya yang lucu-lucu atau gak tersakiti yang ku menangis ku menangis jadi dia jago aku jadi penasaran nih jadinya mereka nanti gimana di masa lalunya abis ini aku mau nonton terima kasih loh tim aku iya ini aku juga jadi banyak tau drama-drama yang seru-seru nih jadi tadi ada beberapa ya yang belum tayang ada beberapa tapi yang udah tayang nih kayak ini udah selesai pasti pasti udah selesai karena dia 2017 kan jadi aku harus nonton nah kalo tadi kita bahasnya drakor-drakor-drakor sekarang kita variety show wow pernah denger gak sih six sense ini udah 2 season aku malah gak tau tuh six sense oke jadi kalo variety show ini six sense ini ini tuh udah 2 season nah perannya yang di eh yang memerankannya di yang season 2 ini ada yu jesuk dan isang yuk jadi dia kayak hostnya gitu dua cowok ada empat ceweknya ada onara ada john somin ada jessie sama meju gitu jadi ini kocak banget sih jadi mereka itu harus nyari yang mana yang palsu gitu kayaknya aku pernah liat cuplikannya ada di tiktok soalnya kayak sering banget masuk di fvp fvp aku bisa jadi bisa jadi bisa jadi kita lihat dulu deh trailernya kayak gimana oke ini apa oh ini di restoran wow mereka lagi ngetes ini asli apa gak aku juga gak ngerti kamu ngerti gak ngerti enggak 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 ini asli enggak si oh perkuna oh dia kan yang main itu ya banyak juga variety show ya running man juga Iya, iya, running man. Oh, bisa. Kita bisa gak sih kayak gini? Oke, jadi tadi situasinya mereka ada di sebuah restoran. Restoran Prancis. Dan mereka harus tahu itu restorannya asli atau enggak. Jadi ini asli apa palsu menurut kamu? Kalau menurut aku yang tadi itu palsu. Karena? Karena kalau secara logika itu kan restoran Prancis. Restoran Prancis itu terkenal biasanya dengan kefancy-an. Oh iya bener juga. Tadi terlalu simple ya. Simple dan kayak gak make sense aja buat aku kalau itu restoran Prancis. Sudah gitu kayak pas bacain menu-nya kayak gak bener gak sih? Iya bener-bener. Lebih berblah-blah gitu. Kalau untung ini yang harus datang ke sini sebetulnya adalah Mbak Anggun. Oh iya. Karena ngerti apa yang dia omongin. Karena ngerti. Bener-bener. Nah, buat kalian semua coba ditebak ini asli atau palsu. Dan jadi di Sixth Sense ini tuh emang gitu kayak. Mereka bisa tahu gak ini restoran palsu atau asli. Jadi mereka itu bisa dibawa nih ke suatu tempat. Ntar mereka ditanya nih ini menu-nya asli atau palsu gitu. Terus apa namanya kayak peramal ini asli atau palsu kayak gitu. Wow. Ini seru loh. Mereka jadinya disuruh nebak yang mana yang asli dan mana yang palsu. Nah makanya judulnya adalah Sixth Sense gitu. Oke. Atau ini mereka kenal. Jadi harus kita bener-bener pake Sixth Sense kita gitu. Iya. Nah. Yang ini, ini spesial banget karena pemain filmnya ada disini. Ini siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Kalau tadi aku sok-sokan acting-acting jadi bagian potongan dari filmnya. Kali ini yang benerannya nih. Yang ini judulnya adalah The Way I Love You tahun 2019. Karena pemain filmnya disini. Nanti kita bukan cuma pengen tau yang kita lihat di apa namanya di dramanya. Yang pasti ada di view, di filmnya. Tapi aku juga pengen tau dong waktu itu tuh gimana sih proses pembuatannya atau pas syutingnya. Kapan dan gimana waktu itu. Sekarang silahkan jelasin dulu. Oke. Jadi The Way I Love ini pemainnya ada siapa sih itu? Siapa sih itu? Siapa sih itu? Pokoknya aku sih kurang tau ya. Iya itu lah cewek itu lah ya. Cewek itu. Ada si yang tembem-tembem gitu ya. Terus ada Rizkin Hazar ya. Siapa sih? Siapa sih Rizkin Hazar itu? Dia kalahin Junko tadi akhirnya pilihannya kepada Junko. Adalah Rizkin Hazar itu lah pokoknya. Terus ada Tisa Biani. Tisa Biani. Ini tuh tentang persahabatan Senja dan Anya. Sebenernya film ini sangat mengangkat. Menurut aku lebih dominan sisi persahabatannya dibandingin love storynya antara karakter cewek dan cowoknya sih. Karena apa namanya si Senja ini dia tuh anaknya Tim Piatu. Jadi dia tuh dari kecil udah kehilangan orangtuanya. Terus dia dirawat sama tantenya. Tantenya ini punya anak. Anaknya tuh namanya Anya. Si Tisa. Jadi aku dari kecil ini selalu bareng sama Anya. Kita tinggal satu rumah bareng apa-apa bareng. Pokoknya kayak sahabatan banget. Saudara tapi best friend gitu ya? Iya kayak best friend banget lah gitu. Sampai akhirnya si Senja ini seneng banget nulis. Tapi dia tuh selama ini nulis di buku kayak diarynya dia gitu. Yang menurut dia itu kayak berharga banget. Tiba-tiba suatu saat buku diarynya ini dilangin sama si Anya. Akhirnya karena Anya merasa bersalah dibeliin lah laptop second. Terus dari situ si Senja memulai karir. Dia punya blog gitu tempat dia nyurahin isi hatinya. Tiba-tiba di blog itu dia ketemu dengan sesosok account yang bernama Bad Boy. Oh my God kenapa juga ini namanya Bad Boy gak sih? Iya jadi siapakah Bad Boy itu sebenarnya gitu loh. Jadi mereka akhirnya kayak chattingan disitu. Mereka chattingan disitu ternyata Senja ini ngerasa terkonek banget sama Bad Boy. Karena dia ini kayak punya apa ya cerita yang sama lah gitu loh. Sama-sama kehilangan sama-sama ngerasa kalo misalkan mereka tuh gak bilang di tempat mereka. Jadi dia tuh kayak ngerasa terkonek gitu gitu. Itu tahun berapa? Shootingnya tahun berapa? Tayangnya tahun berapa? Itu shootingnya akhir tahun 2018 tayangnya awal tahun 2019. Wow oke. Seru gak sih waktu pas shootingnya tuh berapa lama? Lama gak? Shootingnya cuma 2 minggu. Hah? 2 minggu doang? Shootingnya bener-bener cuma 2 minggu, readingnya kayak seminggu atau 2 mingguan gitu. Jadi ya total-total sebulan lah. Oh gitu. Terus apa yang paling menarik pas lagi shooting disitu? Karena ini kan transisi perpindahan aku kan tadinya sempet sinetron. Terus kayak ini tuh film pertama aku lagi setelah aku sinetron gitu loh. Jadi menurut aku ini berkesan banget karena ini kan pengalaman baru buat aku kan. Setelah sekian lama aku main sinetron. Terus ini film baru aku. Terus ketemunya juga langsung sama Rizky. Ya waktu itu udah beberapa banyak filmnya dia ya. Ya misalnya dia kan kayak udah I Love You From 20, 8000 Feet. Udah ini udah itu kayak udah box office semua filmnya. Aku cinta dalam hidupku tuh apa ya? Itu lagu aku juga. Iya kan emang kayaknya. Pesantriknya rata-rata-rata. Makanya. Oh ini Land The Love Story. Oh Land The Love Story. Bener-bener, Magic Hour. Itu makanya. Terus akhirnya kamu berhadapan lah. Dia sombong gak waktu pas shooting? Dulu aku pas awal ketemu dia reading, aku pikir dia sombong awalnya. Karena kayak ngomong seperlunya banget. Terus biasanya tuh aku ketemu lawan main cowok. Biasanya karena aku tuh gak bisa memulai conversation duluan. Biasanya mereka yang jadi kayak. Ya udah yang ngedeketin maksudnya kayak. Membuka percakapan atau ngebuka obrolan duluan. Tapi kalau sama Rizky tuh enggak. Jadi kalau sama Rizky gimana? Ya udah kayak. Halo gitu. Halo Rizky. Udah gitu dong kayak. Reading cuma ngomongin yang seperlunya aja. Gak ada obrolan di luar reading gak ada sama sekali. Oh iya? Jadi kayak aku mikir oh my god. Ini orang sombong banget gitu ya. Bukan kayak yang ini orang sombong banget. Aku jadi takut. Oh iya? Aduh takut deh aku takut salah. Tapi dia kalau pas yang acting gitu intens gak? Kayak. Latihan yuk gitu. Enggak. Dia kayak santai banget orangnya. Dengan bener dia tuh even dateng ke lokasi aja. Dateng ke lokasi. Pakai headset. Headset. Terus dia tidur. Tidur dibangunnya cuma buat makeup. Abis selesai makeup tidur lagi. Abis itu dibangunnya buat take. Udah abis itu ntar selesai take main handphone. Udah gitu-gitu. Jadi sebenernya kita tuh jarang banget yang namanya kayak. Ngobrol. Jadi disitu pertama kali ketemuan malahan. Iya. Oke oke aku akan nonton. Aku akan nonton banget nih. Karena aku pengen tau. Karena aku kan pas ketemunya. Kalian kan udah kayak deket gitu. Jadinya aku pengen tau pas kalian gak deket tuh kayak gimana. Tapi kan disini pacaran ya judulnya. Gak tau pokoknya nonton aja ya. Aku banget spoiler. Aku selalu spoiler. Aku pengen liat. Aku lihat trailernya. Ah. Dekan banget. Kenapa gitu ya kalo dibahas tentang diri sendiri. Gue bilangin sama lo. Cinta tuh penyembuh paling ampuh. Lo butuh dikacucayang. Kalo gue udah jatuh cinta. Seneng ya kalo punya sepupu gitu. Aku juga dulu pas pas aku kecil. Aku punya sepupu yang seumuran tuh. Kita main-main terus banget. Oh my god. Iya sih seru banget. Ya Allah kayaknya orang ini sama testanya tadi kurang matchingnya. Iya emang. Tidak seru lo apa-apa? Kamu lo siapa? Sakit kali. Kalo lo sakit. Gue Bara. Ini beli. Ceritanya Anya tuh suka banget sama Bara. Anya malah suka banget sama Bara. Gue janji. Bara bakalan jadi cowok pertama yang bikin gue setia. Sekarang jalan masuk hidupnya Bara udah terbuka lebar. Nanti gak jalan masuk hati aja. Nyak. Kayaknya. Jadi gue hampir dicium udah sama Rasha. Mampir. Oh lagunya. Soundtracknya ini. Yodi. Terus Arsi juga ngisi satu soundtrack lagi. Yang Hey Cinta. Lagi. Heran ya gue. Jalanan tuh lebar loh. Harus ya pake nabrak gue segala. Ya makanya lo kalo jalan. Liat-liat. Bilang story aja cukup kok. Cewe. Cobo. Ada yang cinta buta gitu ya. Sampai gak ngedukung saudaranya sendiri. Itu gila kali ya kalo lu selama ini sahabatnya. Gue salah sangga. Siapa yang salah gue apa lo? Berantem jadinya. Berantem. Oh my god. Kamu pikir perasaan aku cuman main-main. Kamu pikir semua ini bahan lawa kan buat kamu. Cuman sosiopat yang bisa kayak gini Syah. Oh oh. Sekarang gue ngerasain. Betapa sulitnya menemukan jalan untuk mencintai. Karena kebeneran itu. Ya. Terus bunyi dalam gelapan. Ini juga gak kalah hubung kok. Sama dracon. Iya. Udah gitu kan. Ini berarti Cika bakalnya. Iya aku juga ngisi soundtrack kalo disini. Sumpah. Yang mana yang waktu itu aku dengerin bukan? Yang bukan-bukan itu. Pokoknya ini lagunya aku nyanyikan pake hat. Iya. Judulnya apa? Rindu Yang Meradang. Ih lucu ya lagunya. Judulnya Rindu Yang Meradang. Iya. Oke aku akan nonton. Haa. Seru banget. Seru banget. Ternyata kamu ulang. Oh my god. Sekarang. Awar udah kasih kayak kita. Berdua udah kasih 10 nih ya judul. Sekarang kita akan adain VIEW Challenge. Wow. Nah. Tadi jangan lupa kan. Hadiahnya ada 500 VIP premium. Terus ada uang juga 1 juta. Terus ada merchandise nya VIEW. Wow. Kalo kalian bisa menang. Nah. Pertanyaannya gampang banget. Apa nama judul Dracor yang mirip dengan dongeng anak-anak? Wah gampang banget. Tadi udah ada sih ceritanya. Kamu udah bisa nebak kan? Aku udah bisa nebak. Terlalu banget kalo bisa nebak. Nanti kamu boleh jawab langsung aja di kolom komentar. Tapi syaratnya jangan lupa. Kamu harus subscribe YouTube nya VIEW Indonesia. Dan juga nyalain loncengnya. Serta like videonya. Terus dibombardir aja tuh di komen. Siapa tau kalian bisa dapet. Apa namanya gratisan VIP premium VIEW. Dan juga mungkin dapet merchandise nya juga dari VIEW. Seru banget. Thank you loh. Sumpah. Sama-sama. Hari ini seru banget. Udah setahun ya. Oh my god. Kita setahun loh. Semoga ntar ketemunya ga nunggu setahun lagi ya. Jangan. Minggu depan lah ya. Boleh ga sih? Boleh ga sih? Jadi kita bakalan ada Quads of the day. Wow seru banget. Kali ini di Rossa Drama Corner kita akan coba mengangkat untuk Quads of the day. Tentang cinta juga nih. Kalo dari aku. Dari aku dulu nih. Dari go back couple. Wanita harus berhubungan dengan pria baik. Agar hidupnya bahagia. Bukan pria yang sukses. Tapi pria yang baik. Setuju banget. Ini ada di go back couple. Iya kan? Yang penting baik dulu. Sukses itu adalah. Kalo orangnya baik biasanya akan jadi sukses. Bener. Lagian kan. Apa namanya sukses itu kan relatif. Suksesnya kayak gimana. Aduh kok kamu bijaksana banget sih. Oh my god. Oh my god. Curta kamu sekarang. Nih. Ini quotesnya dari My ID is Gangnam Beauty. Bukan hanya penampilanmu yang menarik. Tapi karena perasaanku untukmu yang kian tumbuh. Aku tuh menyukai kamu apa adanya. Sekarangnya. Gemes banget sih kalo cowok yang ngomong kayak gitu ya. Gemes. Makanya buat kalian semua yang penting. Percaya diri. Dan jadi orang yang baik. Dan selalu positive thinking. Bener. Thank you banget guys. Udah nontonin kita berdua. Dan pastinya. Jangan lupa untuk nontonin semua drama yang kita tadi udah review. Dan sampai ketemu di next episode. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bersama. Sama Ben ile. Terima kasih.